hai 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 guys assalamualaikum guys jumpa lagi di channel gua my heart channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara memeriksa map sensor yang masih berfungsi atau tidak ya guys ya pada video gua sebelumnya guys gua udah membahas bagaimana cara dan manfaat membersihkan map sensor ya guys ya serta apa dampak jika map sensor kotor jika kalian belum menontonnya kalian bisa klik di sudut kanan atas ini guys nah guys pada kali ini gua ingin sedikit berbagi bagaimana cara memeriksa atau mengetahui map sensor mobil kita masih bagus atau tidak ya guys ya Oke guys langsung saja guys caranya yaitu kita hidupkan mesin dan kita cabut soket dari map sensor guys jika nanti mobil kita mesinnya langsung mati itu menandakan bahwa map sensor mobil kita masih bagus ya gas ya alias masih berfungsi namun ketika kita cabut soketnya dan ternyata mobil kita tetap hidup itu menandakan map sensor kita tidak berfungsi dan menandakan juga bahwa map sensor kita telah rusak jika kita telah mengetahui map sensor kita telah rusak maka langkah selanjutnya kita harus memperbaikinya atau menggantinya dengan unit map sensor yang baru guys Oke guys langsung saja kita hidupkan mobilnya dan kita praktekkan caranya guys tylko nah naik oke abone 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 selamat menikmati oke guys disini bisa dilihat mesin mobil gua langsung mati ya guys ya ini menandakan bahwa sensor MAF mobil gua masih bagus dan berfungsi dengan baik guys tapi jika mesin mobil gua tadi tetap hidup ketika gua cabut soketnya menandakan bahwa sensor MAF mobil gua bermasalah ya guys ya disini alhamdulillah soketnya gua cabut dan mesin mobil gua langsung mati guys selanjutnya guys gua akan mematikan kontak ke posisi off ya guys ya sebelum gua memasang kembali soketnya guys kalian juga wajib melakukan hal ini ya guys ya 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 pasang kembali dengan rapi soketnya guys 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 karena tadi kita mencabut soket ketika mesin mobil dalam kondisi hidup maka secara otomatis ecu membaca bahwa ada kerusakan pada MAF sensor mobil kita guys jadi check engine akan menyala nah disini gua akan memperlihatkan check engine yang menyala akibat pencabutan soket MAF sensor tadi guys dan bagaimana cara mengatasinya ya guys ya saksikan video ini sampai selesai guys nah guys disini bisa dilihat ketika gua menghidupkan mesin mobil check engine nyala guys cara mengatasinya sangat simple guys yaitu kalian memutar kunci mobil kalian ke posisi on dan off sebanyak 3 kali guys lalu kalian starter mobil kalian maka tampu check engine tersebut akan kembali normal guys check engine yang nyala ini normal saja guys karena ecu membaca ada kerusakan pada MAF sensor ketika kita mencabut soket tadi ya guys ya kalian bisa menghilangkan lampu check engine yang menyala tadi dengan cara melepas kabel min aki ya guys ya atau seperti cara gua ini guys oke guys demikian guys video dari gua kali ini tentang bagaimana cara mengetahui sensor MAF rusak atau tidak guys terimakasih sudah menonton guys semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya guys ya jangan lupa guys tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian guys serta jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys ya terimakasih tabel 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 selamat menikmati